Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Feli Anggraini BB171102031 dari kelas 4B dan 4 akuntansi Pada seminar proposal akhir melalui video ini Saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya Selamat menyaksikan Judul dari proposal penelitian saya adalah Pengaruh kesesuaian kompensasi Penerapan sistem informasi akuntansi Dan efektivitas pengendalian internal Terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Bab 1 Pendahuluan Yang pertama latar belakang Perekonomian yang tumbuh dengan pesat adalah Salah satu faktor untuk melakukan kecurangan akuntansi Di Indonesia telah sering terjadi kasus kecurangan akuntansi ini Salah satunya terjadi pada bisnis perbankan Sebab kegiatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan Tidak bisa terlepas dari dunia perbankan Sebagai bukti pada tahun 2011 Telah terjadi kasus Citibank yaitu Pembobolan dana nasabah yang dilakukan oleh karyawan senior Dan juga karyawan yang bertugas sebagai teler Selain itu di perbankan lain juga terjadi kasus fraud Seperti penggelapan dana nasabah Kredit usaha rakyat fiktif Dan juga fraud seperti skimming Selanjutnya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya kecurangan Yaitu kesesuaian kompensasi Penerapan sistem informasi akuntansi Dan efektivitas pengendalian internal Nah penelitian ini dilakukan karena masih banyak terjadinya kasus fraud di Indonesia Terutama pada sektor perbankan Untuk itu penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk melakukan pengujian kembali Serta mengkaji lebih jauh lagi mengenai sejumlah variabel yang telah diteliti sebelumnya Yaitu kesesuaian kompensasi, penerapan sistem informasi akuntansi Dan efektivitas pengendalian internal Sebelumnya penelitian yang mengenai ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain Namun masih adanya ketidak konsistenan dari hasil penelitian sebelumnya Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk membuktikan Apakah ketiga variabel tersebut benar-benar berpengaruh secara signifikan Penelitian ini mengacu pada penelitian Muhammad dan Ridwan pada tahun 2017 Dan juga Animah 2018 Yang menjadi pembeda hanya pada studi kasusnya Pada penelitian ini menerapkan Freud-Krangel Theory dan Gont Theory Selanjutnya tujuan penelitian Yang pertama untuk mengetahui pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Yang kedua untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Yang ketiga mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Selanjutnya kontribusi penulis terbagi menjadi dua Yang pertama kontribusi ilmu pengetahuan Yang kedua kontribusi praktik yang terdiri dari kontribusi bagi penulis Bagi Bang Nagaricabang Buk Basung dan bagi Sipitas Akademika Selanjutnya sistematika penelitian yang terdiri dari tiga bab Yang pertama bab satu pendahuluan, bab dua landasan teori, dan bab tiga metodologi penelitian Bab dua landasan teori Teori kecurangan akuntansi Dimana teori ini digunakan untuk mendeteksi penyebab terjadinya fraud Terdapat tiga elemen pada teori ini Yang pertama tekanan merupakan sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan fraud Yang kedua kesempatan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan fraud terjadi Dan yang ketiga rasionalisasi merupakan sikap, karakter, atau sistem nilai yang digunakan oleh pelaku dengan cara mencari pembenaran atas perbuatan curangnya Yang kedua gong teori Dimana teori ini menyempurnakan teori fraud triangle yang mengungkapkan alasan seseorang melakukan kecurangan Terdapat empat faktor, yang pertama grit yang berhubungan dengan keserakahan Yang kedua opportunity berhubungan dengan kesempatan Yang ketiga need berhubungan dengan sikap seseorang yang tidak pernah merasa cukup Dan yang terakhir exposure berhubungan dengan pengungkapan Selanjutnya penelitian terdahulu Ini merupakan tabel dari penelitian-penelitian sebelumnya Yang dapat disimpulkan berdasarkan tabel secara keseluruhan Bahwasannya variabel kesesuan kompensasi, penerapan sistem informasi akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal Berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Namun ada peneliti yang menyebutkan di hasil penelitiannya Bahwasannya variabel kesesuan kompensasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Selanjutnya ke rangka penelitian Hipotesis yang pertama Dimana kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tindakan kecurangan Menurut Muhammad dan Dredwan tahun 2017 Semakin tidak sesuai kompensasi yang diberikan Maka akan semakin tinggi kemungkinan karyawan untuk melakukan kecurangan Sebaliknya, ketika karyawan merasa kebutuhan mereka terpenuhi dengan kompensasi yang mereka terima Maka karyawan tersebut akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik Hipotesis yang kedua Dimana sistem informasi akuntansi dirancang sebegian rupa oleh suatu perusahaan Sehingga dapat memenuhi fungsinya Yaitu menghasilkan informasi akuntansi yang tepat waktu, relevan dan dapat dipercaya Hal ini didukung dari penelitian Muhammad dan Dredwan tahun 2017 Yang menyatakan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif terhadap fraud Dengan demikian, semakin tinggi penerapan sistem informasi akan semakin meminimalisir fraud Maka dari itu dapat diajukan hipotesis yang kedua yaitu Penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap kecendungan kecurangan akuntansi Hipotesis yang ketiga Dimana pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian penggelapan penyalahgunaan aktifa pada lokasi yang tidak tepat Hal ini juga didukung oleh Freud Rangel Theory tentang motivasi terjadinya kecurangan Salah satunya adalah kesempatan Dimana pengendalian internal yang tidak efektif merupakan salah satu kesempatan di dalam perusahaan untuk dilakukannya kecurangan Sehingga kecurangan akuntansi dapat dikurangi jika sistem pengendalian internal yang efektif diterapkan dalam perusahaan Maka dari itu dapat diajukan hipotesis ketiga yaitu efektifitas pengendalian internal berpengaruh secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi Berdasarkan uraian di atas dapat dibuat kerangka pemikiran Dimana kerangka pemikiran ini menggambarkan variabel yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi Faktor-faktor tersebut adalah kesesuaian kompensasi, penerapan sistem informasi akuntansi, dan efektifitas pengendalian internal Bab tiga, metodologi penelitian Yang pertama itu jenis penelitian Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis memilih pendekatan secara kuantitatif Yang kedua itu tempat penelitian Dimana penelitian ini akan dilakukan pada Bank Nagari Cabang Lubuk Basung yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta Lubuk Basung, Kabupaten Agama Yang berikutnya itu sumber data Dimana jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari data primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian pada karyawan Bank Nagari Cabang Lubuk Basung Berikutnya populasi dan sampel Dimana populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Bank Nagari Cabang Lubuk Basung Sedangkan sampel yang digunakan adalah Karyawan yang bekerja di bagian dana, bagian kredit, dan bagian umum pada kantor cabang Bank Nagari Lubuk Basung sebanyak 30 orang karyawan Selanjutnya teknik pengumpulan data Dimana pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kursioner Kursioner akan disebabkan langsung kepada karyawan yang bekerja di Bank Nagari Cabang Lubuk Basung Di bagian dana, kredit, dan bagian umum Kursioner yang dibagikan kepada responden kemudian diisi sesuai dengan petunjuk yang ada Nah pertanyaan yang diberikan berupa pilihan jawaban data yang jumlahnya terbatas Dan akan diukur dengan menggunakan skala liker Selanjutnya definisi operasional Yang pertama kesesuaian kompensasi Indikator-indikator yang digunakan pada variabel ini adalah Kesesuaian gaji yang diterima karyawan Waktu pembayaran gaji Pemberian intensif pada karyawan yang berprestasi Tunjangan yang diberikan instansi Dan kesesuaian tunjangan kinerja yang diperoleh Berikutnya variabel X2 yaitu penerapan sistem informasi akuntansi Indikator-indikator yang digunakan pada variabel ini adalah Sistem pelayanan, kualitas sistem, dan kualitas informasi Yang ketiga efektivitas pengendalian internal sebagai variabel X3 Dimana indikator-indikator yang digunakan pada variabel ini adalah Lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan Berikutnya variabel Y yaitu kecenderungan kecurangan akuntansi Indikator-indikator yang digunakan pada variabel ini adalah Adanya pencatatan terkait biaya-biaya yang dikeluarkan Kelengkapan bukti transaksi, otarisasi pihak yang berwenang, dan penyusunan anggaran Selanjutnya instrumen dan pengukuran variabel penelitian Pada penelitian ini menggunakan questionnaire sebagai instrumen penelitian Dimana perjenis pertanyaan adalah tertutup Responden hanya memberi tanda checklist pada pilihan jawaban yang tersedia Nah jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala liker Mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif Dimana ukuran skala yang digunakan ada lima point Yang pertama sangat tidak setuju nilai 1 Tidak setuju nilai 2 Netral nilai 3 Setuju nilai 4 Dan sangat setuju diberi nilai 5 Berikutnya analisis data Yang pertama model analisis data Dimana analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh antara beberapa variabel independen terhadap variabel dependen Bagian yang kedua dari analisis data yaitu teknik analisis data Teknik analisis data terbagi dua Yang pertama pengujian instrumen penelitian Yang meliputi uji validitas yaitu untuk mengukur sah atau validnya atau tidaknya suatu questionnaire sebagai suatu instrumen penelitian Yang kedua uji realibilitas yaitu alat untuk mengukur suatu questionnaire yang merupakan indikator dari suatu variabel Berikutnya uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikulinaritas, dan uji heteroskedasitas Dan yang ketiga dari analisis data yaitu uji koefisien determinasi Dan yang terakhir uji hipotesis yaitu pengujian hipotesis secara sendiri atau dikenal dengan uji T Dimana berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen Baiklah sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian ini Apabila ada salah saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton